Intro Nah yang satu di rumah banyak tekanan ya mas ya Yang kedua juga kebutuhan hidup Kita ngerasain kebebasan itu jadi jalan Tapi bukan buat senang-senang atur nombang tenar Awal dari 2012 Berarti 14 tahun, 15 tahun SMP ya? Sekolah, sekolah beli? Sekolah Jadi awal mula aku karena tekanan orang tua juga Ini rumahku ya? Iya pak Banyakannya kan orang-orang sekarang ngomong propertom Kalau orang-orang dikata saya sih Kayak nyari ketenangan Iya, iya Karena gak dapet ketenangan di rumah ya Mas Bilum? Mudah berapa sekarang mas Bilum? 24 24, ini 26, 15, ini berapa ekstra? 21 Tapi asli ciri pun ya Asli ciri pun ini Orang tadi mana? Manasaba ya? Manasaba Menurutnya sebutnya lalun? Ya, kalau menurut saya sih apa enggak? Itu semua hanya Anggap aja anjing menggonggong menurut saya Karena yang jalanin itu saya Gitu aja intinya Orang masukan yang enggak-enggak kita sih enggak didengar Biarkan berlalun Biarkan berlalun Intinya saya membuktiin aja Gak pernah nyusahin orang Gak pernah bikin onar Bikin onar Intinya hal-hal baik aja lah Pang itu tujuannya Pembuktian dan Untuk nyari kehidupan saya nih gimana Pang yang dengarin ya kan ya Makanya saya dipandung sebelah mata oleh masyarakat Berlalun Berlalun Intinya saya susah aja masih bisa berbagi taksil Saya juga masih bisa memperdulikan orang lain Ya, kalau dibilang penghasilan sih Akan sama rata-rata Pokoknya 50 lah Ada sehari tuh 50-100 ribu per orang Ini kan kalau saya seringnya kan Dua-dua Baru kerombol gitu kan Dua-dua ya Oh dua-dua Iya di Klotter Oh di Klotter Oh ada Klotter Dua kali lama merah udah Dua kali lama merah udah Lagi bergilir ya Saya di Bandung pernah dibotakin Di taksik pernah Di Cirebon Di Cirebon belum Tetap aja Pak, dibukulin Kalau pernah Pak Sator Pepe Itu pernah gak? Di Jogja Di Jogja Apa prakong? Dibukulin? Iya Tanpa adab Ngobrol dulu? Enggak ada langsung cawuk Bawa mobil Hanya karena kalian ngamen? Iya Orang yang lagi tidur aja Diangkut ya Ngapain pemerintahnya Ngusikin yang kecil-kecil gitu Kenapa yang pada korupsi aja Dibikirin Ya kita kan dituntut oleh orang tua kan Bang Laki-laki itu bekerja Bukannya malas-malasan Saya juga pengen namanya kerja Pak Namanya punya pekerjaan kan Untuk mas... Anak kita nanti Gak mungkin kan kita dijalan terus kayak g... Sampai kapan Harapan saya Mak Semoga aja ada Kuli ke Buru ke Yang bisa Buat kerja semua tuh Pak Gak perlu gaji ganti Gak apa-apa yang Banyak anak-anak Berarti mas Dojil sih pengen ya Hal pegawian Pengen Mas aku Pengen beli pegawian Pengen Pengen Ya setelah Pengen Pengen Sayangnya kan Sekin penggawian Jadi mas Dojil Buduan hijasa Seluruh negeri Pak Tentang Sejatinya Sejatinya Tidak ada manusia yang ingin hidup di jalanan Anak Anak pang juga manusia Mereka ingin hidup layak seperti halnya kita Mereka bukan sampah Mereka hanya butuh uluran tangan kita Untuk kembali dalam dekapan kasih sayang keluarga Mengapa Berbagai kajian menunjukkan bahwa Faktor terbesar yang menyebabkan mereka hidup di jalanan Adalah kasih sayang dan kurangnya kontrol orang tua Mereka merasa terbuang dari keluarga Mereka merasa sepi Merasa sendiri Mulailah mereka mencari sesuatu yang bisa menggantikan kasih sayang orang tua dan keluarga Kehangatan keluarga itulah yang mereka dapatkan dari komunitas anak pang Kasih sayang yang hilang itu Biasanya lahir dari keluarga yang super sibuk Ibu dan bapaknya bekerja Atau Sebagian berasal dari keluarga broken home Orang tuanya berpisah Dan sibuk dengan kehidupan masing-masing Faktor lainnya adalah soal kesulitan ekonomi Lagi-lagi ini juga berpangkal pada ekonomi keluarga Yang ujung-ujungnya melahirkan keluarga yang terserai berat Sedulur, mari kita peduli Kalau bukan kita, siapa lagi? Rangkul mereka dan jangan rendahkan Pendemikian dengan pemerintah daerah Jangan asal merazia Karena mereka dianggap mengganggu terlibat, akhirnya mereka dirazia Harus ada solusi konkret yang bisa menjawab pencarian mereka Berikan kasih sayang, berikan pembinaan, berikan treatment Baik mental maupun spiritual Dan berdayakan mereka secara ekonomi Tapi ada hal yang jauh lebih penting dan mendasar Mereka juga butuh menjadi manusia yang seutuhnya Mereka butuh pendidikan untuk memastikan mereka mendapat kesempatan untuk menjadi manusia yang berkualitas Pendidikan terkait dengan karakter Pendidikan terkait dengan keterampilan dasar Untuk agar dia bisa masuk ke ruang-ruang industri Agar dia bisa masuk ke ruang-ruang entrepreneurship Mereka juga bagian dari tanggung jawab kita semua Sedulur, kalau enggak kita peduli Kalau enggak kita mau mulai Menyelesaikan persoalan-persoalan ini secara berkolaborasi, berjamaat Kapan lagi kita bisa menuntaskan persoalan-persoalan sosial di Kabupaten Jepang? Salam Negeri, Pak Gentong